hai 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 teman-teman hahaha ya balik lagi di channelnya Bang Arya nah untuk sekarang makanya bakal ngejelasin permasalahan-permasalahan yang ada di video screen lah mungkin ini pernah kalian dapetin ya ini pertama waktu buka video script itu layar udah kebuka udah login kemudian layarnya putih gitu beri nggak muncul kayak gini nggak muncul pilihan-pilihan yang sekarang di layar sini nah itu tuh cara mengatasinya sekarang akan kita bahas untuk cara mengatasinya temen-temen ya jadi disimak dipelototin matanya jangan kemana-mana jadi semadapnya ini muncul sendiri gitu nah setelah itu kita buka dulu ini ya kita buka kita coba masuk di sistemnya sistem C ya kenapa di sistem C karena kita bakal memperbaiki programnya temen-temen jadi program ini bakal kita perbaiki kita masuk di user karena emang program dari Sparkle ini ada di dalam Nah kita lihat juga nah di dalam sini kan ada Windows sama sama public kita masuk di Windows 10 nya ini kalau di Windows 10 kalau di Windows 7 ya berarti Windows 7 ataupun nama dari user itu sendiri nah kita carikan di sini sebenarnya enggak muncul gitu datanya itu tersembunyi nah itu kena Hai nah jadi kalau di Windows 10 muncul di view kita centang dulu headnya kita cari nah ini adakan app data nah disitu tuh eh yang bikin mengadet ya di di sini nih Nah kita masuk di situ kita masuk di roaming nah kita klik lagi nah ini kan udah sampai di kita cari folder yang tulisannya video scribe nah video scribe nah ini dia klik lagi video scribe nya kenapa kita harus klik ini nah emang datanya di sini gitu temen-temen kita masuk lagi nah kalian yang bakal ketemu pilih tampilannya kayak gini nih jadi pilih yang paling bawah lebaran atau apaan kayak gitu tuh kemudian ada ini cac itu kalian hapus aja karena kemungkinan file-file nya atau file sampahnya itu udah banyak jadi kalian harus hapus sampai bersih gitu temen-temen jadi kalau sudah terhapus masuknya kayak gini kita kembali lagi di di ininya ya di aplikasinya di sebelum sebelum kembali kita pastikan aplikasinya udah ke-close lagi jadi kita cek dulu teman-temen di sini Oh di bawah ternyata udah kita kita close dulu kita klik dulu oke kita ulang lagi buka kita coba klik lagi nah ini kan jadi kalau sudah kita bersihkan programnya jadi langsung aja kita masuk udah bisa gitu teman-teman nah coba jadi semoga anu ya lancar ya kayak video ini Oke teman-teman nah jadi itu adalah tutorial cara mengatasi video script yang widescreen gitu jadi setelah login jadi widescreen gitu lama banget ini atasinya kayak gitu kalau teman-teman Oke jangan lupa like dan subscribe videonya supaya bisa mengatasi bisa memunculkan video-video lain lagi yang kesulingan kayak gitu ya oke dadah sub indo by broth3rmax